Terima kasih. Kami mencari di tepi danau yang berpasir dan tidak terlalu dalam sesuai dengan habitat kopa-kopa. Pasir bisa meningkatkan pertukaran masa air dan tersedianya oksigen. Sehingga baik untuk pertumbuhan dan kehidupan kopa-kopa. Selain di danau, kopa-kopa juga hidup di kolam, sungai, atau perairan tawar lainnya. Mencarinya mudah saja teman. Hanya meraba dengan tangan atau kaki dan sedikit menyelam. Asyik, banyak juga kopa-kopa kami dapat. Ayo dong-dongan, cari lagi yang banyak. Walaupun dingin, tapi inilah keseruan kami anak-anak bakara yang tinggal di tepi danau toba. Teman, kopa-kopanya sudah terkumukul banyak nih. Sekarang kita masak yuk. Mantap hidup 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 hid